Pemirsa Tim Pengawas dan Evaluasi atau Wasaf dari Mabes TNI melakukan monitoring dan evaluasi langsung pelaksanaan TMMD 110-1201 membawa Ladak. Kedatangan Tim Wasaf disamput langsung dan Satgas sekaligus memaparkan program TMMD di Desa Tolok, Kecamatan Benyuki, Kabupaten Ladak. Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa reguler 110 di Desa Tolok, Kecamatan Benyuki, Kabupaten Ladak, mendapat kunjungan dari Tim Wasaf Mabes TNI. Kedatangan Tim Wasaf disamput langsung dan Satgas TMMD 110-1201 sekaligus memaparkan langsung progres program TMMD di Desa Tolok, Kecamatan Benyuki, Kabupaten Ladak. Dan Satgas Letkol Infantri Dwi Agung Prihanto memaparkan progres sasaran pembangunan fisik dan non-fisik yang akan dan sudah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian pembangunan TMMD 110. Dalam kesempatan ini, Tim Wasaf lebih fokus menyikapi program-program pembangunan non-fisik berupa penyuluhan kamtip mas, pertanian, dan kesehatan. Tim Wasaf sangat mengapresiasi dilaksanakannya penyuluhan stunting, demo masak makanan bergisi untuk anak, posyandu balita dan lansia, senam lansia, serta senam cuci tangan COVID-19. Tim Wasaf menyampaikan jika pelaksanaan TMMD 110 di Desa Tolok telah mengalami peningkatan dari segi pembangunan non-fisik. Baik, terima kasih. Untuk TMMD ini ada dua kegiatan yaitu sasaran fisik dan non-fisik. Tadi apa yang disampaikan Bapak dan Tim untuk sasaran fisiknya yaitu membuka jalan dengan panjang 5 km dan lebar 6 meter. Kemudian ada satu jembatan beton yang menghubungkan desa satu ke desa lainnya, kemudian ada 9 box jembatan. Ini juga sangat bermanfaat sekali untuk kepentingan desa di mana sebelumnya untuk jalan ini ya ibaratkan masih terosilir. Kemudian kegiatan non-fisik, tadi sudah dilaporkan juga ada penyuluhan-penyuluhan, baik itu penyuluhan masalah wabak COVID-19, kemudian penyuluhan posyandu, bela negara, kemudian kesehatan. Ini sangat bermanfaat sekali dan harapan kita juga ke depan menemudahan jalan yang sudah dikerjakan bersama TNI, masyarakat, organisasi yang ada di sini dapat kita pelihara ke depan lebih baik lagi. Dari Kabupaten Landa, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan. Dari Kabupaten Landa, Kalimantan Barat, Tim Liputan,